Yang saya hormati, Bapak-Ibu Sivitas Brin. Sebelumnya, izinkan saya memperankan diri. Nama saya Hadithi Haditha Surya. Saat ini saya mendapat penugasan di Biro Organisasi dan Sembar Daya Manusia pada Koordinator Sistem Formasi Kepegawaian. Bapak-Ibu yang saya hormati, izin waktunya dalam 10 menit ke depan saya akan menginformasikan pengenalan penggunaan catatan kehadiran melalui aplikasi Intrabrin. Terhitung mulai 1 November 2021, yaitu pada hari ini, catatan kehadiran Sivitas Brin dapat menggunakan kehadiran pada aplikasi Intrabrin. Bagaimana caranya untuk melakukan kehadiran? Yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan aplikasi Android berbasis, aplikasi berbasis Android maksudnya, atau APK, yang saat ini sedang dalam pengizinan di Play Store, namun kita menyediakan untuk linknya, untuk mengunduh APK-nya, yaitu di SID.Kadiran Brin. Silahkan nanti diklik di sini untuk linknya. Dan kedua adalah akses menggunakan kehadiran melalui versi web, yaitu dengan masuk ke halaman web kehadiran.brin.go.id. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan kehadiran melalui Android? Yaitu pertama, Bapak-Ibu silakan mendownload dan menginstal aplikasi Intrabrin di dalam Android atau device Bapak-Ibu. Kemudian dibuka, akan terlihat tampilan seperti awal ini. Kemudian Bapak-Ibu silakan memasukkan username dan password. Username dan password ini adalah sesuai dengan aplikasi pembuatan SDM pada menu informasi akun SSO Brin. Kemudian, kalau sudah masuk, Bapak-Ibu akan melihat tampilan seperti yang di kanan ini. Silakan Bapak-Ibu mengklik logo berwarna merah bergambarkan sidik jari. Setelah masuk, pastikan Bapak-Ibu mengaktifkan lokasi pada GPS ponsel. Jadi, caranya pada aplikasi Intrabrin ini adalah mengklik aktifasi GPS sekarang dan melakukan, dan klik OK. Jadi, catatan di sini adalah pastikan perangkat Android Anda sudah mengizinkan Intrabrin untuk mengakses lokasi dan pastikan GPS device ponsel sudah aktif. Dan bagaimana apabila GPS belum, lokasi belum terbaca pada GPS? Bapak-Ibu, silakan mengklik logo panah berputar searah jarum jam ini untuk merefresh lokasi Bapak-Ibu sekarang sampai timbul tulisan lokasi Bapak-Ibu. Kemudian, Bapak-Ibu, silakan mengklik, kalau sudah tampil, silakan mengklik logo warna kuning seperti ini. Dan apabila Bapak-Ibu mengalami tampilan seperti ini setelah mengklik warna biru, ini artinya perangkat Bapak-Ibu belum terdaftar di aplikasi Intrabrin ini. Caranya bagaimana untuk mendaftarkannya adalah untuk mengklik garis 3 di kanan atas, kemudian pilih registrasi device. Bapak-Ibu, silakan mengisi, device ID ini tercatat otomatis, dibaca oleh sistem. Bapak-Ibu mengisi national ID, yaitu 62, kemudian nomor handphone Bapak-Ibu, dan email Bapak-Ibu selain dari email brin. Kemudian Bapak-Ibu, silakan mengklik registrasi device. Setelah berhasil, akan muncul registrasi sukses. Setelah sukses, Bapak-Ibu silakan mengklik tombol kuning lagi seperti tadi. Setelah melihat kuning, apabila berhasil, akan terlihat pop-up seperti ini. Sukses tab kehadiran pada jamnya dan tanggalnya. Mungkin itu dari, satu lagi mungkin ini untuk melihat rekap apakah absen presensi yang Bapak-Ibu tab berhasil atau tidak. Bapak-Ibu tinggal mengklik garis 3 di atas seperti tadi yang untuk registrasi. Namun Bapak-Ibu mengklik rekap pekanan. Jadi di sini Bapak-Ibu bisa melihat jam berapa Bapak-Ibu melakukan tab dan tanggalnya. Mungkin itu dari Presideni Android. Sekarang bagaimana cara menggunakan IntraBrain dengan rekadiran versi web. Pertama, Bapak-Ibu silakan mengklik atau mengetikan alamat kehadiran.brin.gore.id pada browser. Kemudian diklik login. Tampilannya akan muncul seperti ini. Silakan Bapak-Ibu memasukkan username dan password kemudian pada Capca. Seperti yang tadi di awal. Untuk pengisian username sama dengan aplikasi pembuatan SDM di menu informasi SSO. Kemudian diklik login burmano merah. akan ada tampilan seperti ini. Seperti ini silakan diklik tab kehadiran untuk melakukan kehadiran. akan muncul seperti ini. Ada lokasi Bapak-Ibu. Ada riwayat tab kehadiran. Nah, apabila lokasi tidak terdetek, Bapak-Ibu harus mengizinkan aplikasi e-kadiran ini untuk membaca GPS lokasi Bapak-Ibu di device Bapak-Ibu. Kalau sudah terbaca, lakukan tab kehadiran di tombol seperti ini, tombol warna biru. Dan untuk mengecek kehadirannya, Bapak-Ibu, disitu ada tanggal, jam berapa Bapak-Ibu melakukan tab kehadiran. Mungkin itu dari untuk Android dan versi web untuk melakukan presensi. mungkin catatan lainnya adalah akan diterbitkan surat edaran terkait penggunaan sistem kehadiran intra-brim. Dan Biro SDM selanjutnya akan memberikan sosialisasi terkait sistem kehadiran secara lengkap jika kesempatan. Dan bila ada pertanyaan, dapat menghubungi tim sistem informasi kepegawaian Biro SDM melalui fitur chat seperti itu di bawah ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, salam, salam, salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.